Halo, selamat pagi sahabat-sahabat keren Tunggu lagi dengan saya, Tulus Setiono Pagi ini saya akan berbagi bagaimana kah bertahan Bahkan bergerak lebih cepat saat dalam kondisi tekanan yang begitu berat Sebelum saya lanjut, jangan lupa ya Subscribe Tulus Setiono Youtube Belajar dari pasien-pasien yang terinfeksi HIV Kemudian dia bergerak lepas dari masa kritisnya Kemudian menjadi orang yang luar biasa berdaya Ternyata kunci dari mereka yang berhasil lepas dari masa kritis Dan survive dari infeksi HIV Adalah mindsetnya, pola pikirnya Semakin memiliki pola pikir yang baik Positive thinking, positive feeling Berbaik sangka kepada Tuhan Maka dia akan semakin survive Berbanding terbalik pada orang-orang yang terinfeksi HIV Kemudian dia menjadikan sebagai stressful Hidupnya penuh dengan penderitaan menurut persepsinya dia Semakin hari dia semakin stress, depresif Maka dia akan kalah oleh virus HIV Dan tidak dalam waktu lama dia akan terkena infeksi opportunistik Dia akan semakin lemah Dia akan semakin banyak terinfeksi oleh penyakit-penyakit infeksi yang lain Nah sama cat keren Belajar dari orang-orang yang survive Setelah dia terinfeksi HIV tadi Maka kita pun pasti bisa Agar kita segera move on dari kondisi yang tidak menyenangkan Segera bergerak dari stress Stress yang bisa jadi Itu adalah stress di titik nadir Walaupun itu Kalau kita mindsetnya Bahwa kita bisa Kita mampu Dan kita pasti berhasil Ingat Ada Tuhan Dengan kemaha besarannya Kita pasti bisa melewati itu Ya Semakin berpositive thinking Berpositive feeling Yakin bisa Semuanya baik-baik saja Maka energi kita akan bergerak yang positif Dan Kita pun Akan terus bergerak Maju Bahkan lebih besar Begitu ya Sampai-sampai keren ya Tetap semangat Dan sukses ya